Dari mulai remaja, dia kawin kita kawin, dia cerai kita cerai, dulu ya pada waktu aku masih perawan, dia masih temennya, sahabatnya. Tak peduli meskipun di cibir banyak orang, Saipul Jamil mengungkapkan dirinya menjadi motivator di lapat sepinang, banyak yang memberikan pelajaran berharga saat Saipul Jamil diamankan di lapas. Ya, Saipul Jamil mengungkapkan tak dendam kepada siapapun, hanya sempat kesal karena dirinya tak bisa bekerja pasca keluar. Kini dengan banyak ungkapan rasa syukur, Saipul Jamil mengungkapkan dirinya menjadi artis sosial media, mendapatkan banyak pundi-pundi keuangan dari endorse dan juga nyanyi offline. Tak mau song artis, Saipul Jamil tetap menjadi ingin orang biasa. Meskipun dicekal di TV, namun tetap banyak yang menginginkan dan pasti banyak orang fans kepada seorang Saipul Jamil. Di Boikot di banyak acara TV, Saipul Jamil mengungkapkan kalau dirinya mendapat banyak pekerjaan salah satunya dari Indah Sari, yaitu job salah satunya dirinya bisa menyanyi di kementerian dan mendapatkan uang dengan bayaran cukup besar. Dewi Persik yang kini mulai memperlihatkan keakurannya bersama Saipul Jamil mengungkapkan tak ada masalah meski mereka cerat. Bulu alasan cerai karena sama-sama masih kecil, Saipul Jamil yang kini berusaha lagi untuk mencari pundi-pundi keuangan didukung Dewi Persik. Dewi Persik bahkan mengungkapkan Saipul Jamil kini tengah dekat-tengah Indah Sari yang selalu mendampingi Saipul Jamil. Terima kasih. Oke guys, kita... Eh, mana dong? Tepu tangannya dong! Kalau... Saya nikah sama beliau, beliau juga nikah sama pasangannya. Beliau cerai sama suami... Hey Kepalans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.